Pertanyaan, datanya memang jumlah angka yang terkonfirmasi itu memang menurun atau kemudian memang sengaja angkanya dirubah. Itu diskusi kita selama ini. Kalau di Jawa Timur, Mas, Jawa Timur itu masih menempati urutan kedua, jadi istilahnya medali perak kalau di Jawa Timur ini, di seluruh Indonesia, dengan jumlah angka yang terkonfirmasi positif ini 45 ribu sekian. Tepatnya 45.417, cukup besar dengan kasus tertinggi di Surabaya Raya. Surabaya Raya itu Surabaya, Sidoarjo, dan Gersik, ini kasus yang tertinggi, sementara Malang ini agak turun ya, Malang Raya. Diikuti oleh beberapa daerah yang lain ya, seperti Banyuwangi, Lamongan, dan beberapa daerah yang lain yang kasusnya selalu meningkat. Jadi itu perkembangannya sampai dengan saat ini secara grafik, angka pandemi itu semakin meningkat, angka yang terkonfirmasi positif, dan secara sebaran itu juga semakin adil dan merata. Itu, Mas, laporannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Malang Raya itu agak menurun itu, tadi diawali melaksanakan bilgkada, ada tren diukrek-ukrek itu termasuk itu atau ada sambungannya nggak? Kalau Malang Raya, Mas, Malang Raya itu, Bupaten Malang itu sekarang 932, sementara Kota Malang itu 1830, dan disusul oleh Kota Mbatu itu 470. Jadi Kota Mbatu yang dulu hanya satu kecamatan di, salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, sekarang di AA hampir lebih dari setengahnya angka kasus terkonfirmasi positif. Jadi Kabupaten Malang yang seluas ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,5 juta, ini masih 932. Kalah sama Kota Malang yang hanya beberapa kecamatan, Kota Malang itu 1830. Itu Mas. Lengkap sekali ya datanya. Itu ada kerpeannya nggak itu ya? Ada Mas. Begini Pak Rurit, ini masuk pada tema, sebulannya lalu itu kuat sekali suara-suara dari publik, suara-suara dari masyarakat jubil untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak ini di 2020. Yang ini salah satunya adalah dari Ormas NU, tempat LPBI bernaung gitu ya. Tapi kemudian hari ini kayak sudah mulai agak, suaranya tidak selantang dulu, tapi beberapa simpul-simpul baru, masyarakat jubil baru terakhir di Sulawesi, kalau nggak salah ada ID, ada beberapa organisasi masyarakat jubil itu, masih tetap menyuarakan. Ini perkembangan terbaru bagaimana? Di teman-teman masyarakat jubilnya, apakah masih ada bersuara untuk menunda pilkada? Sebetulnya mas, kami dari, ya selain kita ini di pengurusan NU gitu, kita ini juga aktivis beberapa organisasi non-pemerintah. Jadi sikap kami sebagai organisasi non-pemerintah juga masih sama sebetulnya, menyuarakan bahwa sebaiknya pilkada itu ditunda, tidak dilanjutkan dulu. Karena sebetulnya kalau secara fase di Indonesia ini kan masih fase darurat. Sejak Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini adalah menjadi darurat bencana non-alami. Artinya bahwa kalau pemerintahan darurat ini adalah pemerintahan menggunakan sistem komando. Jadi bukan pemerintahan normal. Jadi harapan kami sebagai aktivis di NU maupun aktivis di CSU ya, pilkada ini ditunda kalau menurut pandangan kami sebagai aktivis ini kan penyelenggara pemilu belum mempunyai manajemen risiko pandemi COVID-19 secara komprehensif. Artinya belum mempunyai peta risiko, persebaran risiko di mana daerah-daerah tertentu di Indonesia dan belum mempunyai rencana-rencana kontidensi. Ini yang kemudian alasan kami mengusulkan bahwa pilkada harus ditunda sampai kemudian penyelenggara menjadi siap dengan perencanaan pengelolaan risiko pandemi ini. Bayangkan menurut data saja, Ketua KPU Pusat sudah pernah terkonfirmasi positif. Terus kemudian di Malang saja, saya baca beberapa bulan yang lalu, itu ada 100 lebih penyelenggara pemilu yang ketika itu di rapid test, itu reaktif. Artinya ini bahwa penyelenggara belum mampu menusun perencanaan-perencanaan darurat. Bayangkan ketika nanti pemilu itu kemudian para penyelenggara ini tidak bisa melaksanakan tugasnya karena dia harus dikarantina, itu kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara? Ini kan belum tertata dengan jelas, sementara jawaban dari beberapa pertanyaan ini kan sebetulnya KPU sudah mengeluarkan aturan-aturan, cuma itu kan jangankan aturan persoalan COVID, aturan persoalan mani politik saja sama calon sering dilanggar. Jadi ini menjadi tugas kita bersama kalau sampai dengan hari ini, pilihannya kan sebenarnya ada dua, itu mau ngotot menyelenggarakan pemilu, dengan risiko yang begitu, atau kemudian menunda pemilu agar kemudian penyelenggarannya lebih siap. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Surit ya. Opsinya ada dua itu. Berikut juga ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan masalah manajemen risiko dan sebagainya. Tentu saja ini menjadi salah satu diskusi kita yang menarik. Dan saya ucapkan selamat sayang ya, Mas Aang. Pak Aang, apa kabar Pak Aang? Baik, Mas Rian. Ya, selamat bergabung. Jadi sama bagaimana narasumber yang lain tadi, saya informasikan kabar yang barangkali tidak menyenangkan, bahwa moderator yang seharusnya ikut menggairahkan suasana, yang ini berhalangkan hadir karena ada sesuatu. Sehingga mohon maaf kalau kemudian wajah moderatornya, ekspektasinya tidak seperti yang dibayangkan di awal. Masih ada kesempatan lain. Pak Aang, kita mau tanya ini, perkembangan per hari ini tahapan pilkada di Jawa Timur seperti apa di 19 kota kabupaten ini. Dan mungkin bisa disampaikan beberapa kabar terbaru, termasuk berkenaan dengan penerapan beberapa protokol kesehatan yang sudah dimasukkan dalam juknis atau semacam aturan yang di KPU. Ini mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas Rian yang sama-sama kita memuliakan, kita hormati Pak Dr. Uzaki. Assalamualaikum Pak Dr. Salam hormat. Kemalang ke Mas Rian enggak pernah diantar ke rumahnya Pak Dr. Adal sudah sering saya minta tolong untuk sungteng ke rumah beliau. Kemudian Mas Rurid dari LPBI dan sahabat politik muda, politikus muda yang jadi peserta pada forum yang mulia ini, walaupun diselenggarakan secara daring. Kalau kemudian kami dikonfirmasi terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ini di 19 kabupaten kota, saat ini memang di aspek penyelenggara itu kami terfokus pada tahapan penyusunan data pemilih utamanya pertama. Karena bagaimanapun kita dalam menyiapkan pelaksanaan 9 Desember tidak terlepas pada proses yang mendahulinya, yaitu salah satunya adalah penyusunan data pemilih untuk penggada 2020. Dalam proses penyusunan data pemilih ini harus diakui peranan kawan-kawan muda-mudahan ada kawan-kawan dari unsur Komisi Pemilihan Umum yang bisa mengkonfirmasi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Tapi sejatinya untuk penyusunan data pemilih 2020 ini berbeda jauh dengan pemilu 2019 kemarin yang KPU sangat terbuka berhadap keterbukaan data kepada sesama penyelenggara. Untuk tahun 2020 ini kami selaku penyelenggara di bidang pengawasan itu sangat kesulitan khususnya untuk melihat dokumen data pemilih yang disertai dengan elemen data. Kita kan tidak lantas kemudian percaya bahwa di Kabupaten Malang itu ada satu juta sekian pemilih. Tantra kemudian didasari namanya memang benar pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak. Sekarang ini lagi penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP karena memang sudah diumumkan diberikan respon oleh masyarakat dan pengawas. Jajaran kami menyampaikan pada tahap-tahap ini terkait dengan hasil analisis pengawas yang menemukan masih banyak sekitar ribuan ya kalau di total 19 kabupaten-kota. Pemilih yang seharusnya sudah tidak masuk di daftar pemilih sementara ini masih tercantum. Ini diakibatkan karena faktor yang bersangkutan telah meninggal dunia misalnya. Itu juga signifikan jumlahnya. Nah sehingga kami ini juga, ini pilkada sudah agak dipaksakan tapi kemudian mitra kerja yang kemudian berkewajiban menyusun daftar pemilih sementara ini belum rampung menuntaskan data pemilih yang terpenuhi prinsip mutakhir, akurat, dan komprehensif karena faktanya masih ditemukan orang yang sudah meninggal masuk dalam data pemilih. Atau orang yang pada pemilu 2019 kemarin, pemilu 2019 kemarin orang yang belum masuk di PT itu kan menggunakan hapili dengan menunjukkan KTP, itu kategori pemilih khusus DPK. Ternyata juga belum tercantum kembali di dalam daftar pemilih sementara. Nah ini catatan kami pada tahapan penyusunan daftar pemilih. Kemudian diberalih ke tahapan yang lain yang dilakukan saat ini memang sejak 26 September kemarin, nantinya berakhir di 5 Desember, itu masing-masing pasangan calon diberikan ruang untuk kemudian menyampaikan visi-misi dengan beragam metode kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan KPU. Karena memang di dalam Undang-Undang Pemilihan yang diberi kewenangan untuk mengatur secara teknis metode kampanye, itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Sejauh ini KPU memang sudah mendorong adanya kegiatan metode kampanye yang harus dilakukan itu adalah terkait dengan daring. Namun fakta di lapangan, 11 hari sejak tanggal 26 September sampai sekarang, itu hasil pengawasan kami menunjukkan tren pertemuan tatap muka itu masih lebih dominat daripada aktivitas kegiatan kampanye yang lain. Padahal senyatanya kegiatan kampanye pada situasi pandemi ini kita sangat berharap masing-masing pasangan calon atau direkayasa melalui peraturan KPU lebih ditekankan pada aspek kegiatan yang sifatnya virtual sehingga mengurangi kontak fisik antar peserta pemilihan dengan masyarakat, peserta pemilihan dengan pemilih, atau dengan penyelenggara pemilu. Fakta di lapangan kami menemukan banyak aktivitas, beragam aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, mulai dari kegiatan yang memang sesuai secara prosedural administrasinya terpenuhi, dapat rekomendasi dari polisi, dapat rekomendasi dari gugus tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat menimbulkan kerumunan. Faktanya di peraturan KPU ini dibatasikan 50. Di lapangan itu kan sudah juga sangat jarang peserta kampanye yang melakukan kegiatan, terus pesertanya 50. Ini sangat jarang, hampir rata-rata semua lebih dari 50. Problemnya dalam proses pengawasan kami maupun penindakan kami, ini bukan suatu hal yang mudah bila mana KPU mengatur bahwa jika lebih dari 50 pengawas memberikan peringatan. Setelah satu jam dari peringatan itu tidak dibubarkan, maka pengawas berkewajiban untuk melakukan pembubaran. Proses pembubaran ini yang bukan hal yang mudah di lapangan, di aplikasikan di lapangan, karena satu jajah pun infrastruktur yang lengkap untuk membubarkan sejumlah banyak orang, lebih dari 50 itu. Polisian oleh kami menyiapkan yang namanya gugus tugas dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, khususnya terhadap metode kampanye tetap muka yang dihadiri lebih dari 50 orang. Tapi ini juga menjadi perdebatan, karena di sisi lain kita juga sangat memperhatikan perbedaan masa kampanye Pilgub 2018 atau Pilkada 2018, Pemilu 2019, yang durasinya lebih panjang daripada Pilkada 2020 yang hanya 71 hari. Sedangkan di sisi lain kami juga sangat memperhatikan hak masyarakat untuk menerima sekian informasi yang berkaitan dengan visi-misi pasangan calon. Walaupun sejatinya tidak akan mempengaruhi siapa yang terpilih pada penyelenggaran Pemilu 2019 atas tingkat kehadiran, tapi tentu akan menjadi catatan demokrasi lokal tersendiri bila mana partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di bawah 50 persen. Itu yang juga menjadi pikiran kami. Logikanya mungkin di kota Pasuruan atau kota Mbak, kota Blitar, akan sangat rasional jika 50 orang setiap kegiatan dikumpulkan oleh pasangan calon dan pasangan calon mungkin bisa membuat forum itu satu hari lebih dari lima kali. Tapi akan sangat timpang bila mana itu dilakukan di wilayah-wilayah yang luas wilayahnya besar, jumlah pemilihnya banyak, dan lain sebagainya. Misal Kabupaten Malang yang satu juta sekian, Jember, kemudian Surabaya. Itu hanya prosentasenya mungkin hanya sekian persen pemilih yang dapat disapa oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon. Sehingga kami juga khawatir kalau kemudian ini di sisi lain kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, di sisi lain kita juga harus mempikirkan hak masyarakat untuk menerima informasi. Sedangkan beriklan di kampanye itu durasi waktunya 14 hari sebelum masa tenang, dan yang boleh ditambah oleh pasangan calon sendiri adalah melakukan kampanye di media sosial, bukan media mainstream. Ini yang juga menjadi persoalan. Namun sejauh ini kami di beberapa daerah mampu memberikan solusi-solusi kepada peserta kampanye khususnya, bila mana pesertanya lebih dari 50 orang harus seperti apa, bila mana pesertanya ada terlewat tidak menggunakan masker, harus diberi masker, dan lain sebagainya, tidak lantas langsung proses pembubaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU. Karena kami sadar jajaran kita di kecamatan, jajaran kita di desa kelurahan itu tidak memiliki kompetensi maupun infrastruktur misal tameng, pentungan, atau pistol untuk kemudian menjaga keselamatan dirinya atau orang lain dalam kegiatan pembubaran masa. Ini catatan kami dalam penyelenggara tahapan kampanye, Mas Rian. Tapi Alhamdulillah tadi di Jawa Timur, kalau status COVID, memang Bu Gubernur sudah menyampaikan ada 28 daerah yang zona kuning, kemudian 10 daerah oran. Karena hasil koordinasi kami dengan tugas-tugas provinsi ternyata angka pasien terinfeksi COVID itu jadi ganda, sama halnya dengan data pemilih. Jadi orang yang kemudian bekerja di Surabaya, orang malang misal, bekerja di Surabaya teridentifikasi terpapar COVID itu bisa tercatat dua kali. Satu dicatat di Surabaya, dilaporkan, kemudian ketika dipulangkan di Malang karena Surabaya tidak menampung, itu akan tercatat lagi. Itu yang kemudian kami banyak beri masukan terkait dengan cara mengidentifikasikan kegandaan dalam nama-nama pasien COVID. Dan Alhamdulillah sejauh ini situasi COVID-nya seperti itu kalau berdasarkan angkanya. Kalau realitas di lapangan, kita masih juga belum tahu situasi realnya seperti apa pelayanan COVID, kemudian cara mengidentifikasi pasien COVID. Ada pertanyaan, Pak Ang. Berkenaan dengan proses-proses yang tadi sudah dijelaskan, tentu saja pelaksanaan pilkada di-20-20 dikumpulkan beberapa kena teknis. Saya tidak tahu tadi apakah keterbatasan dan problem berkenaan dengan pemutakhiran itu salah satunya juga dampak dari penerapan protokol kesehatan di dapet coklat dan seterusnya, sehingga proses pemutakhiran itu menjadi tidak maksimal. Tapi soal publik hari ini mengarah bahwa, mengkhawatirkan betul bagaimana kemudian pilkada di-20-20 di era ini, itu masih berpotensi untuk menciptakan kluster-kluster baru yang ini sudah mulai muncul indikasinya dengan kemerintah di tahap pendaftaran, sudah cukup ramai sekali, di kegiatan tata puka juga masihnya, meskipun secara prosedur sudah ada kerja-kerja pengawasan. Tadi juga diceritakan bahwa mekanismenya adalah ketika itu dilanggar, itu memang cukup dilaporkan satu jam pembubaran. Tapi apakah ini tidak menyulitkan teman-teman di jajaran pengawas, bagaimana harus mengawasi tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, tapi di sisi lain juga harus mengawasi bagaimana protokol kesehatan, standar manajemen resiko yang tadi sempat disampaikan Pak Rurit, itu juga dilakukan. Asuminya begini, kalau di proses penindakan terhadap aktivitas kumpul-kumpul itu, itu kan biasanya polisi langsung bisa bertindak itu ya, ada beberapa contoh ya. Tapi ketika di, ini ada manajemen di tahapan pilkada, sehingga kemudian ketika ada penindak berkenaan dengan pelanggaran protokol kesehatan, ini kan harus menunggu laporan dari bawah. Ini strateginya bagaimana sebenarnya? Apakah kemudian ketika menjumpai pelanggaran atas protokol kesehatan, kumpul-kumpul dan tidak pakai masker, tidak ada prosedur untuk ngecek suhu, tubuh, dan sebagainya ketika ada forum itu, apakah di jajaran koordinasi antara pengawas dan Gakumdu mungkin ya, ada mekanisme yang harus menunggu laporan dari bawah selu. Ini kan agak menulitkan teknis di lapangannya. Gimana menurut Pak? Jadi gini, Kami, cara mengidentifikasi, cara melakukan pengawasan pada tahapan pilkada 2020, pertama, fokus kami pada, pertama, terkait dengan protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam regulasi pemilu, sehingga kita punya pijakan untuk melakukan penindakan, bila mana itu dilanggar. Misal, contohnya peraturan yang diatur di PKP 13 maupun 11, yang mengatur bahwa peserta, kalau kemudian peserta pemilihan menyelenggarakan kampanye, setidaknya menyediakan tempat dipercayakan, kemudian pesertanya wajib pakai masker, jumlahnya 50, itu pelanggaran COVID. Pelanggaran administrasi pemilunya, misal kemudian pada situasi kampanye itu menyebarkan informasi tidak benar, menyoal dasar negara, dan lain sebagainya. Itu pelanggaran administrasi pemilu. Nah, teknis penasaran kami, pertama memang kami ditekankan karena situasinya pandemi dan menjadi sorotan semua pihak, bahkan dua ormas besar yang sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk sebaiknya ditunda. Kami juga sudah memberikan identifikasi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada 2020, khususnya ditambah ada indikator aspek penularan COVID-19. Yang menjadi persoalan, Nasrian, di lapangan itu adalah aktivitas penegakannya. Kalau kemudian pengawasannya, kami sudah tidak, mungkin jajaran kami sudah tidak perlu kesulitan untuk kemudian melakukan pengawasan, misal ada sekian orang kumpul, kami identifikasi pertama terkait dengan protokol kelebatannya, kedua identifikasi administrasi pemilu, bila mana ada kebisa yang kegiatan datangnya. Atau pihak-pihak lain yang tidak diperbolehkan ikut kegiatan kampanye, kepala desa, kemudian pejabat UMD, ASN, dan lain sebagainya, itu sudah bisa untuk kita lakukan. Namun mekanisme penindakan inilah yang harus mendapatkan support dari semua pihak, khususnya dari aspek pemerintah yang dalam hal ini memiliki infrastruktur, misal memiliki kelengkapan alat negara, polisi, satuan polisi pamung peraja, atau bahkan bisa disupport dengan jajaran tentara nasional Indonesia, untuk menertibkan kegiatan kampanye yang kerumunannya itu lebih dari 50 orang. Yang lebih sulit lagi, bila mana kreativitas metode kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada ini dikolaborasikan dengan aktivitas-aktivitas sosial. Misal di situ Bondo. Di situ Bondo itu umumnya setiap malam saat ini itu pasangan calon mengikuti pengajian-pengajian. Bisa jadi albanjari, bisa kemudian manakib, dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga bukan suatu hal yang mudah. Sejaran pengawas Pilu membuarkan manakipan. Nah, itu kan kerepotan tersendiri. Sedangkan jumlah batasan ngaji manakib, itu kan bisa, mungkin Mas Rian lebih tahu lah, pengajian manakib bisa diikuti oleh berapa ratus orang. Yang di dalamnya mungkin ada tokoh-tokoh korekot yang memimpin pengajian itu, dan ada pasangan calon. Sehingga kami juga harus jeli memastikan bahwa kerumunan masa ini ada penyampaian visimisnya atau tidak. Sehingga terpenuhi unsur kampanye. Kemudian ada pembagian bahan kampanye atau tidak. Sehingga unsur kampanye pada kerumunan itu terpenuhi. Kalau kemudian tidak terpenuhi, kami tidak bisa untuk melakukan aktivitas penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan organisasi pemilu yang di dalamnya juga ada mencantumkan protokol kesehatan sebagai bagi yang harus diperhatikan dalam penyelenggaran pilkade 2020. Oke, menarik ya. Di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mau ditindak yang manakibkan tadi itu khawatir nanti bawas lu berpihak. Beritanya bisa jadi, bawas lu membubarkan pengajian manakib. Wah, bisa rebu itu kantor ya nanti. Ada pertanyaan ini yang terakhir ya. Meskipun sebenarnya pertanyaan ini bukan Pak Aang yang jawab sebenarnya. Tapi ini sebagai salah satu gambaran saja. Jadi sekitar sebulannya lalu sebenarnya saya melihat di berita bahwa DKPP sendiri masih membuka opsi bahwa masih ada kemungkinan ini ditunda. Tapi kayaknya kan hampir tidak mungkin nih. Karena beberapa kesempatan politik di elit ini kayaknya sudah mengarah tetap untuk lanjut di 9 Desember. Dan demikian kayaknya sudah ditegaskan sama Presiden Jokowi. Ini kira-kira Pak, dalam perspektifnya teman-teman yang sekarang penyelenggara, masih ada kemungkinan ini ditunda? Kayaknya tidak ya? Gimana? Ya, saya rasa ini sudah hampir finish ya. Karena sudah masuk tahapan kampanye, pasangan calon sudah ditetapkan. Ada 42 sejawa timur di 19 kabupaten kota. Saya rasa perlu pertimbangan yang berulang kalau kemudian arahnya penundaan. Karena ini bukan soal pasangan calonnya, tapi penyiapan infrastruktur penyelenggaranya pun juga perlu mempersiapkan lagi nanti kalau sempat ditunda. Misal, biaya untuk mengkonsolidasi jajaran PANWAS maupun jajaran BKPU. Misal, di tingkat ad hoc, PPK, PANWAS CAM, PPS, kemudian pengawas kelurahan maupun desa, atau nantinya KPPS, pengawas desa, atau pengawas TPS. Itu kan butuh biaya untuk kemudian mengkonsolidasi, memberikan pemahaman kepada jajaran ad hoc terkait dengan mekanisme teknis penyelenggaran pemilu, baik itu aspek pengawasan maupun aspek penyelenggaran. Saya rasa opsi untuk ditunda ini mungkin perlu difikirkan lebih dari tiga kali kalau kemudian opsinya harus ditunda. Tapi yang jelas banyak problem yang harus kita selesaikan. Tentu kita tidak bisa untuk menyukseskan penyelenggaran pilkada ini di sepenuhnya, berpasrah pada penyelenggara pemilu saja, baik Bawaslu maupun KPU, tapi dukungan semua pihak untuk saling memahami satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Karena sejauh ini kolaborasi pemerintah pun juga belum clear. Contoh kan harus didasari pada rekomendasi gugus tugas. Nah, sejauh ini di 19 kabupaten-kota belum ada satu pun tugas yang memberikan permohonan izin dari tim kampanye Pak Salon melakukan kegiatan yang bersifatnya tata buka atau menimbulkan kerumunan masyarakat. Ini belum artinya, ini ada hal yang miss, ada hal yang belum dikoordinasi di tingkat jajaran provinsi maupun kabupaten. Saratkan dalam ketentuan Polri, salah satu prasarat Polri untuk menerbitkan surat izin melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan masyarakat. Ini belum. Sehingga ini kami juga jelas-jelas jajaran kami ketika ada kerumunan masa kegiatan kampanye, pertama yang ditanyakan adalah izin dari pihak kepolisian terhadap kegiatan aktivitas ini. Sejauh ini hampir rata-rata ya juga masih kosong atau bahkan pasangan calon itu atau tim kampanye-nya tidak menyerahkan satu pun jadwal kampanye dia selama 71 hari. Ada yang kemudian menerapkan metode daring kampanye-nya, misal virtual, tapi nonton di posko-nya juga lebih dari 50 orang. Itu juga soalan lebih. Oke dilakukan secara daring. Oke dilakukan secara daring, tapi di posko-nya berkerumun juga. Nobarnya berkerumun ya? Nobarnya berkerumun. Ini. Jadi dari saya rasa kalau mana mau dorongan untuk karena pertemuan terbatas tetap muka ini sudah diatur di undang-undang, kalau mau dianulir ya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang setara jangan di Oke, oke. Kan ulir di peraturan KPU karena dalam teori Oke, kita sudah bisa menangkap ya agak putus-putus ya Pak Ang ya, tapi kita sudah bisa menangkap tadi gambarannya, tantangannya yang jelas memang arah kebijakan politiknya sudah mengurucut pada opsi tetap dilanjutkan, dan peluangnya untuk ditundari semakin kecil. Tapi tadi ada beberapa catatan bahwa dalam menyelamatkan penyelenggaraan Pilkada ini memang perlu dukungan semua pihak. Makanya beberapa antisipasi, manajemen resiko, dan proses menindakan itu yang masih menjadi PR, dan itu tidak perlu membutuhkan partisipasi semua pihak, karena memang secara politik arahnya memang sudah hampir pasti 9 Desember kita juga ada. Saya mau geser ke Mas Muzaki, masih online Mas Muzaki? Ya. Ya, ya. Ini saya tanya yang agak tipis-tipis dulu. Ini Pilkada di era pandemi ya. ini kan berarti ada beberapa keterbatasan. Ngomong yang substansi dulu berkenaan dengan kualitas kada di tahun ini di era pandemi kira-kira seperti apa. Tadi sudah sempat disinggung dalam diskusi kita bahwa ada problem hak pilih yang juga terancam karena memang ada pemutakiran data yang kurang maksimal, terus kemudian proses kampanye yang akan dibatasi, sehingga proses untuk mengenalkan talon kepada pemilih berikut juga visi-visi dan politiknya ada keterbatasan tidak semaksimal bagaimana ketika ini terlaksanakan dalam keadaan normal. Juga kekawalan partisipasi politik dalam proses pencoblosan yang mungkin akan menurun. Bagaimana Mas Muzaki proses kualitas Pilkada di pandemi ini? Ya, saya kira ada pendidikan politik ya. Kemudian ada sosialisasi politik. lalu ada rekrutmen politik. Kemudian kita bicara mengenai partisipasi politik. Perlu diingat, jadi tiga sebelumnya itu kita hampir tidak menyaksikan dengan memadai. Tiba-tiba kita mau dorong ke arah partisipasi politik. Nah, itu catatan pertama. Kedua, apalagi dorongan untuk melakukan partisipasi politik itu dalam situasi pandemi. itu problem berikutnya yang menyertai. Jadi, ada banyak kendala ya, saya kira. Kalaupun ini lalu dipaksakan 9 Desember itu, itu saya kira akan unlucky policy. Kalau di perspektif kebijakannya itu, sesuatu kebijakan yang tidak mendapat respon secara memadai, dia akan bernasib tidak beruntung ya. Unlucky policy ya. Jadi, kebijakan itu akan tidak beruntung. Antara lain, misalnya, bisa saja ketidakberuntungan itu kita bisa ukur indikatornya. Salah satu indikatornya adalah menurunnya tingkat partisipasi. Kita belum bicara mengenai pendidikan politik, sosialisasi, apalagi politik di tengah pandemi. Banyak yang kemudian ini menjadi caratan itu bisa untuk sisi diskusi berikutnya, misalnya dinasti politik saya lihat bahwa hampir setelah penundaan dari Agenda Maret ke September kemudian dilanjutkan lagi untuk 9 persen. Itu pertimbangan-pertimbangannya hampir kemudian 90 persen itu menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Berikut kemudian pertimbangan dari pihak penyelenggara itu juga menyangkut hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi 10 persennya harap diingat hal-hal yang bersifat subtansi. Jadi idealnya memang dibalik 90 persen kita bicara subtansi dan saja bicara teknis-teknis bagaimana kemudian tahapan. Nah soal tahapan ini misalnya dalam situasi normal saja itu bagaimana menciptakan sebuah election yang berintegritas pemilu yang kemudian menjunjung tinggi moralitas integritas yang bagus itu juga menjadi problem. Situasi normal saja banyak manipulasi data termasuk tadi masakan singgung terkait dengan tahapan pemutakhiran data. Itu sampai hari ini itu penyelenggara itu saya kira itu menghadapi problem yang tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga kemudian sampai mencapai DPT saja misalnya. Tadi tahapannya DPSHP data pemilih sementara hasil terbaikan. Tapi kemudian endingnya itu juga ujung-ujungnya nanti ribut lagi di nasional. Itu lalu apa? Bahwa DPT ini adalah daftar permasalahan tetap. Bukan daftar pemilih tetap. Ini problem teknis yang mengganggu hal-hal yang sifatnya sutansi. Itu maksud saya. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Tahapan kampanye misalnya sekarang. Kampanye itu dalam situasi normal saja. Itu yang namanya operasi senyap. Yang namanya money politic. Politik uang itu. Siapa yang bisa merem bahwa kemudian ada kontribusi dari pihak penyelenggara. Kita sampaikan apresiasi terkait itu. Tetapi nyatanya sampai hari ini itu terus berlangsung. jadi bahkan kemudian ada satu riset terkait dengan fenomenologi pemilu. Kalau di Jawa Timur dulu saya bilang orang memanai pemilu itu berbeda-beda setiap daerahnya. Kalau secara positif kita lalu kemudian membaca itu sebagai adanya kearifan lokal. Local wisdom. Tetapi kearifan lokal yang saya kira narasinya lebih ke hal-hal yang bersifat negatif. Apa artinya misalnya orang kemudian bapak, ibu, mas, adik, mbak, apa menurut Anda pemilu itu? Mereka menjawabnya berbeda-beda. Tetapi coba yang kita dengar berapa dari mereka itu adalah pemilu itu atau pilkada itu seperti pilkada setelah masuk pada rezim pemilu akibat adanya integrasi undang-undang ke-7 2017. Mereka tetap saja menjawab di pelosok-pelosok desa itu pemilu itu sarung. Pemilu itu amplop. Pemilu itu sembako. Pemilu itu pemberian donor guru ngaji. Pemilu itu beberapa daerah. Ada 38 kaupatan kota yang saya riset waktu itu. di Jawa Timur saja berbeda-beda orang memaknai guru. Tetapi kemudian pemaknaan itu fenomenologi pilkada dalam perspektif sosiologis. Itu lalu kemudian mereka bilang pemilu itu hal-hal yang bersifat manipolitik itu. Jadi yang mengarah kepada pemberian sesuatu barang atau uang janji dan sebagainya seperti yang diatur di dalam regulasi. Dalam situasi normal itu poinnya itu saja sulit untuk dikendalikan. Meskipun ada dua strategi bisa kemudian kita mengawasi potensi pelanggaran politik uang itu menggunakan zona marking atau man-to-man marking jaga wilayahnya atau perketat orangnya dalam situasi normal itu saja masih kerepotan. Apalagi ini poin yang tidak saya mau tegaskan apalagi dalam situasi yang pandemi seperti ini. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa pengawasan terkait dengan kerawanan pemilu saya lupa bahwa manipolitik itu masuk dalam item indeks kerawanan pemilu termasuk yang DP itu tadi juga pada bagian tertentu itu masuk dalam indeks kerawanan pemilu dan itu sudah terpetakan secara bagus di Jawa Timur secara nasional khususnya Jawa Timur itu lalu kemudian lebih pada satu metode untuk kemudian bagaimana lebih efektifnya terkait dengan pengawasan-pengawasan itu jadi kerja-kerja pengawasan ini menjadi lebih ekstra saya kira menjadi dua kali lipat dibanding dengan masa yang normal sebelum-sebelum masa pandemi kemudian yang ketiga ingat bahwa sekarang juga pandemi kalau kita bicara data tadi Mas Lurid sudah poin yang saya bisa keep adalah tingkat penularannya jadi jumlah orang yang kemudian terindikasi atau terkonfirmasi positif itu di Jawa Timur meningkat dan jangan lupa tadi ada kata kunci yang juga saya ambil dari Mas Lurid itu selain meningkat jumlah orangnya juga sebarannya jadi semakin meningkat dan semakin meluas nah saya kira ini juga hal-hal yang ini hal-hal yang yang lalu kemudian menjadi apa yang saya tadi sebut sebagai perlu untuk lebih mendapatkan perhatian nah sehingga kemudian dari data itu emat saya menjadi pertanyaan yang menjadi menarik ya pertanyaannya apa urgensinya kalau pemilu ini kemudian tetap 9 Desember urgensinya apa nah begitu ya nah saya mencatat kalau menjawab pertanyaan yang seperti itu kalau kita perhatikan alasan-alasan atau argumentasi yang yang saya kira menjadi mainstream dari state ya dari negara itu bahwa dikhawatirkan terkait dengan kalau ditunda lagi mobil kada ini itu sudah mendekati yang namanya AMJ akhir masa jabatan para petahana yang sekarang nyalur lagi jadi itu dikhawatirkan nanti kalau AMJ-nya sudah lewat artinya maka kemudian konsekuensinya adalah untuk menunjuk PLH PLT pejabat sementara lalu kemudian itu dikhawatirkan tidak akan bisa memberikan kebijakan yang berisifat stabilis nah pilihannya adalah kalau yang menjadi resiko maka kalau di manajemen risiko tadi Mas Riri terima kasih mengingatkan ya Mas Agak tadi singgung soal manajemen risk jadi dengan beberapa indikator setelah semua stakeholder mencoba untuk mengkonsolidasi baik secara sosial maupun secara politik emat saya per day hari ini saya secara pribadi berpendapat ada baiknya masih ada baiknya untuk kemudian ditunda lagi mungkin apa hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa apa bisa di ikhtiarkan untuk mencari alternatif berikutnya kenapa karena resiko yang kemudian tergambar itu resiko-resiko teknis tetapi ingat bahwa resiko hal yang bersifat sustansi itu menyangkut apa menyangkut keselamatan jiwa itu di atas politik jadi pertimbangan pertimbangan kemanusiaan itu di atas domen politik artinya apa itu mestinya menjadi hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih awal jadi bagaimana kemudian problem teknis ini itu emat saya tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru yang bersifat sustantif di kemudian hari belum lagi kita kalau membincang soal legitimasi bagaimana kemudian tahapan kampanye yang seperti ini itu lalu kemudian masyarakat itu berpikir dua hal saja hari ini apa yang mereka pikirkan pertama adalah menyelamatkan dirinya menyehatkan dirinya secara fisik dan menyehatkan ekonominya bukan kemudian bagaimana bisa berpartisipasi secara politik dalam berkada begitu kalau election itu kan bukan kewajiban dia bicara domennya itu adalah pada hak jadi hak memilih maka kemudian kalau orang diberhadapkan dengan choice pilihan-pilihan tertentu maka kalau disuruh memilih antara keselamatan jiwanya kesehatan jiwanya dan kesehatan ekonominya dengan kesehatan kalau terancam kemudian karena terpapar covid karena pilkada misalnya orang akan pilihan rasionalnya akan memilih dua hal yang pertama saya sebut tadi yaitu menyelamatkan menyehatkan jiwa menyehatkan dirinya fisiknya dan menyehatkan ekonominya nah bahwa persoalan-persoalan ini kemudian menjadi penting untuk menjadi pertimbangan nah ini menyangkut policy jadi kalau ada pertanyaan apakah pilkada 9 Desember ini terus dilanjutkan atau ditunda persoalannya bukan disitu emang sayangnya persoalannya adalah lebih kepada ini problem kebijakan apa yang saya maksud problem kebijakan problem kebijakannya adalah bahwa pilkada ini itu menyangkut apa menyangkut apa menyangkut apa 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 yang dibilang para ahli sebagai policy itu menjadi perebutan dari para pihak kepemimpinan tetapi kita melihat bahwa kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi dan menyelamatkan jiwa itu emat saya ini menyangkut konsistensi apa apa yang dimaksud konsistensi konsistensi dalam kebijakan itu one policy for all jadi satu policy secara nasional itu berlaku untuk semua orang berlaku untuk semua persoalan juga dalam konteks hal-hal yang diatur oleh regulasi itu ini sebut insensi kebijakan sisi pilkades di stop dengan beberapa argumentasi tentu kita bisa paham itu tetapi di sisi lain, Pilkada running terus. Nah ini dibilangnya ini apple to apple. Pilkades dengan Pilkada. Apple to apple ini. Kalau kita mau komparasi, mau perbandingkan, it's the same. Tetapi kemudian manajemen resikonya itu berbeda. Jadi cara strategi pengambilan keputusannya kok dibedakan. Nah ini menjadi penting. Jadi emat saya, pilihan-pilihan kebijakan ini itu perlu juga mempertimbangkan apa yang disebut sebagai konsistensi dalam kebijakan. Kenapa? Kalau tidak, artinya kalau terjadi inkonsistensi, maka kemudian tentu dia bisa menimbulkan dampak-dampak berikutnya. Misalnya menyoal tentang diskriminasi. Menyoal tentang banyak hal saya kira. dan itu berujung kepada apa yang disebut sebagai distrust, ya. Ketidakpercayaan pada publik. Nah, poin berikutnya adalah terkait dengan apakah jika tetap 9 Desember, emat saya, memang Pilkada ini tinggal sebulan kalau kita berhitung hari gitu ya. Nanti tanggal 5 Desember sudah masuk tahapan kampanye terakhir, kemudian tiga hari masa tenang dan hari H coblosannya. Tetapi kita tidak lalu melihat D2D-nya itu, bahwa ini sudah dekat, prosesnya sudah berjalan, setelah penetapan calon, kemudian konsolidasi merapikan data daftar pemilik, dan kemudian kampanye dan menjelang itu masa tenang dan coblosan. Tetapi ingat bahwa pandemi ini kan tidak melihat itu ya, teknis-teknis. Jadi kita yang mengadaptasi pandemi, bukan kemudian pandemi untuk mengadaptasi tahapan pemilu. Jadi mestinya ini yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini, itu aktualisasinya. Kemudian kalau bicara data, sudah cukup indikator yang kemudian jangan berhitung jumlah berapa lagi yang harus kemudian nanti meninggal terpapar COVID-19. Jawa Timur ini kan termasuk salah satu dari salah seorang calonnya itu sudah meninggal Kabupaten Sudarjo. Ada calon Bupati meninggal positif COVID-19. Kemudian calon Wali Kota di Bontai meninggal. Ya. ada tiga paling tidak. Lalu kemudian penyelenggara sendiri Kepala KPU positif ya, Arif Budima. Kemudian ada beberapa penyelenggara di provinsi-provinsi itu saya ikuti di grup-grup itu juga update datanya. Itu banyak kawan-kawan penyelenggara di KPU maupun bawah selu itu terpapar. Nah, kembali kepada hal-hal yang bersifat ini sebenarnya yang bersifat supremasi yang melebih dari domen politik yang saya tadi maksud ini menyangkut keselamatan jiwa menyangkut bagaimana melindungi masyarakat menyangkut apa menyangkut apa hal-hal yang sifatnya lebih subtantik daripada sekedar teknis untuk menyelamatkan AMC akhir masa jabatan para bupati wali kota itu jadi kalau itu problemnya nanti di tata negara kita bisa ikhtiar bagaimana lalu kemudian misalnya perpu karena dengan pertimbangan kegentingan kedaruratan tertentu misalnya itu mengenai AMC itu bisa kemudian meskipun sekarang masing-masing calon yang kemudian karena petana mengambil cuti itu DPLT melalui setingkat pemerintahan di atasnya kalau kabupaten kota dikeluarkan SK itu oleh gubernator nah teman saya itu jadi problem-problem yang sifatnya teknis saya kira itu bisa menyesuaikan saya kira dengan kepentingan yang bersifat lebih menilasat kemanusiaan keempat teman saya soal efektivitas sekarang bagaimana kemudian orang anggap misalnya saya ini calon misalnya bagaimana lalu kemudian calon ini bisa menambang suara dalam kondisi yang begini tadi regulasinya disebut untuk campaign itu maksimal 50 orang faktanya juga di lapangan mas Aanta disebut misalnya itu juga tapi yang menonton berkerumun juga di pos-pos ronda itu misalnya itu bagaimana lalu penyelenggara mengawasinya repot juga saya kira repot juga jadi kalau kita kemudian bagaimana efektivitas pemilu ini misal dari tahapan sekarang kampanye ya hemat saya kalau perspektif kampanye itu kan kata kuncinya adalah influence bagaimana kemudian pengaruh itu dapat menimbulkan dampak yang dampak itu berupa follower jadi ada orang yang memberikan pengaruh dan dari pengaruh yang diberikan itu kemudian berdampak adanya pengikut itu yang disebut sebagai kalau dalam teknis di survei itu menjadi electable jadi ada untuk meningkatkan electabilitas nah ini tahapannya sudah begitu sekarang tetapi kemudian ingat bahwa dalam teori komunikasi itu ada tiga hal tiga perspektif pertama adalah kampanye itu media kampanye ya mas saya itu ada tiga kategori pertama adalah media yang dipakai untuk sosialisasi atau kampanye itu ada yang berpengaruh sebut misalnya tadi tapi ini dikecualikan akhirnya media kampanye media-media mainstream gitu ya kemudian yang kedua media kampanye itu ada yang tidak berpengaruh atau kurang berpengaruh dan kategori yang ketiga adalah media yang pengaruhnya itu bersifat relatif relatif nah dari tiga kategori ini kalau kemudian itu perspektif komunikasi tapi kemudian dari berdasarkan pengalaman dari beberapa rezim pemilu saya kira bisa dicek datanya bisa kemudian dikonfirmasi oleh para aktor-aktornya bahwa memberikan pengaruh itu dalam konteks kontestasi seperti ini paling efektif itu ya door to door meskipun era digitalisasi dengan medsos itu sekarang itu cukup membantu masuk dalam kategori yang pertama tadi perspektif media berpengaruh tetapi ingat yang jauh lebih efektif itu adalah door to door nah saya khawatir ini sementara itu dibatasi tidak dengan leluasa bisa dilakukan akhirnya ada shortcut nanti ya di lapangan shortcut yang saya maksud adalah orang akan lebih cenderung untuk melakukan operasi-operasi sinyal orang pelaku-pelaku aktor-aktor politik itu dalam rangka untuk memperebutkan suara dari calon pemilihnya itu akan menemukan satu teknik-teknik yang lain untuk kemudian melakukan politik uang yang lebih masif dan dalam situasi pandemi seperti ini itu sangat dibutuhkan tanda petik ya mengapa sangat dibutuhkan orang dalam situasi normal saja itu beredar sepanduk hamil satu masa tenang itu loh ya itu saya tidak bicara Jawa Timur itu pernah menjadi headline di Kompas area nasional peristiwanya ada di Sumatera Selatan satu menjelang pemilihan gubernur itu terbentang sepanduk besar kami siap menerima serangan pajar bagaimana faktual hamil satu itu di jalan raya itu sepanduk yang bertuliskan kami siap menerima serangan pajar itu dalam kondisi normal ya Mas Zaki apalagi dalam kondisi ekonomi sulit hari ini ya apalagi dalam kondisi secara kesehatan pandemi dan secara pandemi ekonomi ini ya akan terjadi eforia itu jadi masyarakat lagi dihintik oleh satu situasi kebutuhan yang itu akan menjadi lebih tidak terkontrol jadi kerja-kerja penyelenggara pemilu akan menjadi dua kali lipat hemat saya nah dengan beberapa catatan seperti hal-hal yang sifatnya tadi teknis maka hemat saya menunda itu merupakan satu kebaikan saya tidak lagi kemudian belum lagi maksud saya belum lagi mempertimbangkan seberapa efektif nanti pemilu itu terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat setelah NU dan Muhammadiyah MUI bahkan terakhir kemudian Ketua DKPP pun membuka oksi itu Proh Muhammad di grup-grup itu kemudian juga itu tersosialisasi baik dan terakhir KPU juga sedang menunggu saya kira itu karena memang tidak bisa hanya KPU melainkan juga bagaimana pemerintah 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 komisi dua kemudian KPU Bawaslu itu kemudian berapat lagi nah itu menjadi beresiko resikonya itu sangat nyata bisa kita tangkap Mas Zaki jadi ulasannya cukup dalam analisis politik itu dalam ada juga yang menarik bahwa memang ada pertimbangan yang kita simpulkan adalah AMC akhir maka jabatan tapi juga barangkali juga ada pertimbangan ekonomi juga ini new normal diberlakukan jadi dianggap juga Pilkada ini sebagai salah satu itu meskipun resiko yang lebih tingginya juga pertaruhannya tidak kalah mengerikan juga ini masih ada pertimbangan oke saya masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya tapi saya simpan pertanyaan itu saya coba menyapa Mas Dover ya Mas Dover mau mengacungkan tangan untuk bertanya jadi dipersilahkan meskipun juga di cat ini juga ada pertanyaan yang tadi juga dari pada suatu hari ini pada suatu hari akunnya bertanya atau menyatakan sikap bahwa pertimbangannya lebih banyak ke politik daripada ke manusiaan tadi juga sudah banyak diulas Mas Zaki juga ada pertanyaan dari salah satu peserta ini menanyakan tentang bagaimana peran pengawasan bawas lu aspek netralitas birokrasi netralitas ASN di tengah pandemi ini nanti bisa dijawab tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu Mas Dover yang tadi sempat mengacungkan tangan di zoom silahkan Mas Dover ya sudah bisa didengar Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih atas waktunya Bapak Moderator salam hormat pada semuanya terutama Bapak Dokter Musaki apa kabar Bapak ya Alhamdulillah baik memang menarik sekali perbincangan terkait polemik pilkada di masa pandemi ini karena seperti yang kita tahu situasi pandemi hingga saat ini masih di Indonesia masih terbilang sangat begitu menegakkan sekali bahkan sampai akhir-akhir ini Menteri Kesehatan pun belum bisa memastikan bagaimana penanganan pandemi ini secara strategis agar masyarakat bisa terhindar dari Corona ini mengingat pilkada yang akan diselenggarakan serentak di 2020 ini ada sekitar 270 daerah yang akan ikut menyelenggarakan pilkada serentak di Desember 2020 ini setelah sebelumnya memang ditetapkan berdasarkan rapat pada 27 Maret lalu memang sebenarnya ada tiga opsi sebenarnya terkait opsi penundaan pilkada ini di 9 Desember 2020 misal 17 Maret 2021 29 September di 2021 dan akhirnya ditetapkan pada tanggal 19 Desember maksud saya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Musyaki tadi terkait bagaimana tantangan ketika pilkada ini ditunda dan pilkada ini diselenggarakan pertama ketika pilkada ini ditunda memang yang paling menjadi perhatian publik adalah terkait PLT yang akan menggantikan pemimpinan di masing-masing daerah ini yang menjadi problem utama adalah karena tidak bisa mengambil langkah-langkah strategis terkait kebijakan di daerahnya masing-masing terutama untuk menangani COVID ini seperti yang kita tahu COVID ini di masing-masing daerah sangat marah sekali terutama di Jawa Timur kemudian tantangan kedua ketika pilkada ini dilaksanakan adalah aspek yang diperhatikan adalah tentang kemanusiaan seperti yang kita tahu sampai saat ini tidak diselenggarakan belum diselenggarakannya pilkada saja angka terkait COVID ini masih terus meningkat masih terus bertambah apalagi nanti pilkada ini diselenggarakan tentunya penyelenggara sudah menyampaikan akan ada protokol seperti ini seperti ini tapi masalahnya adalah sekarang apakah iya anggaran negara kita masih cukup untuk pengadaan protokol kesehatan dan lain sebagainya sedangkan untuk menangani COVID-19 ini saja di luar pilkada ini sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali seperti itu itu yang menjadi problem utama bagaimana nanti penyelenggara dari pihak birokrasi pemerintah bisa mengucurkan anggarannya apakah memungkinkan anggarannya dikucurkan untuk pengandaan apa namanya terkait protokol kesehatan agar masyarakat ini bisa dan lain sebagainya kemudian yang kedua ini ini kan masyarakat sudah terlanjur was-was takut dan lain sebagainya terhadap pandemi corona ini yang menjadi kebingungan saya adalah bagaimana penyelenggara baik itu penyelenggara KPU Bawaslu dan lain sebagainya serta calon peserta pemilu sendiri bisa meyakinkan kepada masyarakat masyarakat ini bisa datang ke TPS kalau memang pilkadanya tidak ditunda kalau memang pilkadanya tidak ditunda tapi langkah lebih baiknya ditunda bagaimana cara meyakinkan penyelenggara ini agar masyarakat bisa tidak takut corona hingga mereka bisa datang ke TPS dengan catatan tanpa ada embel-embel manipolitik itu tadi seperti itu Terus menambah Pak ya karena ini lagi berbarengan saya kira jadi satu saja biar tidak lama-lama terkait Koalisi Cuma tidak berkerumun kok cuma beberapa ini Tidak sampai 50 orang Pak Maskernya mana maskernya itu Begini terkait ada beberapa daerah yang Perkenalan dulu namanya dari mana Abdul Hamid Abdul Hamid Masya Abdul Hamid Di Jawa Timur ada beberapa yang calon tunggal itu Saya masih ingat betul Bapak Dr. Muzaki dulu diundang diskusi di salah satu media terkait dengan calon tunggal saya rasa diskusi itu adalah diskusi yang tidak selesai bagaimana mendiskusikan ini nanti calon tunggal yang kampanye kalau yang Bumbung kosong boleh tidak itu diskusi saya ingat terlalu apakah potensi itu untuk terulang kembali kebingungan bagaimana kampanye Bumbung kosong itu seperti itu terus yang kedua jadi bagaimana masyarakat itu sepengetahuan kami ya karena kemarin ini juga menjadi bagian daripada salah satu lembaga peneliti memang memang belum rilis secara utuh datanya cuman dari beberapa sampel yang kami temukan bagaimana masyarakat itu sudah sangat jenuh sekali terhadap informasi COVID ini terlalu banyak informasi sehingga kondisi di lapangan masyarakat itu cenderung sudah abai dan tidak memperdulikan lagi bagaimana kesehatan masyarakat ini menjadi prioritas karena kalau ditanya nanti pilkada di COVID ini misalkan nanti kondisinya semakin parah tetap nyoblos atau tidak bapak atau ibu iya harus dong nyoblos tidak ada saya rasa pertimbangan-pertimbangan kesehatan yang saya temui minimal di lapangan di masyarakat desa-desa itu yang mereka prioritas mungkin itu dulu terima kasih iya saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan yang terakhir pada dokter mozaki kira-kira waktu senggangnya kapan Pak untuk kita merapat ngopi Pak dokter mozaki saya sudah menyatat beberapa pertanyaan tapi silahkan teman-teman yang lain barangkali masih ada jadi biar nanti cukup satu sesi saja penjelasan beberapa narasumber ini ditambah beberapa pertanyaan yang ada di chat yang bisa dibaca juga oleh narasumber adakah dari audiens yang lain untuk bertanya silahkan yang ingin bertanya silahkan mic-nya di anbud saja oke karena tidak ada yang meng-anmud saya anggap pertanyaannya sudah diwakili sama dua teman tadi Mas Dofir sama Mas Hamid tapi dipersilakan bagi teman-teman yang mau bertanya masih ada waktu serang dilakukan melalui chat ya makanya kita kasihkan waktu di sesi terakhir ini masih ada beberapa menit untuk narasumber menyampaikan sesuatu tadi ada banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Muzaki sama Pak Aang tapi sebelum ke sana saya mau tanya dulu ke Pak Rurit Mas Rurit tadi dari diskusi kita memang cukup menguat atensi atau aspirasi yang mengarah bahwa ini untuk kemasalahan memang ideal ditunda tapi secara faktual memang ini sudah hampir kecil peluang untuk ditunda melihat beberapa kelihat meskipun survei sudah menyatakan di lembaga survei nasional sudah menyatakan publik untuk menunda demikian juga beberapa gerakan-gerakan masyarakat sipil nah ini andai kata memang secara secara pilihan politik tetap ini lanjut kira-kira bagaimana strateginya bagi kita masyarakat sipil maupun masyarakat sipil penyelenggara dan seterusnya agar manajemen resiko tadi yang sempat disinggung masurid itu bisa dijaga dikawal bahkan jika bisa ikut kita maksimalkan dengan melibatkan tentu saja aktivis-aktivis yang teman-teman yang ada di sini barangkali juga organisasi masyarakat masurid silahkan ya baik terima kasih mas jadi yang yang pertama saya perlu menjelaskan adalah situasi bencana itu situasi yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya dan bagaimana dampaknya itu maka kemudian penanganannya itu adalah menggunakan penanganan darurat atau respon emergensi respon istilahnya nah kenapa seperti itu ya karena tidak bisa dilakukan secara normal dan saat inipun kita itu sebenarnya masih di situasi darurat sejak Presiden menetapkan pandemi ini sebagai bencana non-alam dan kalau ngomong pandemi jadi pandemi itu berbeda dengan wabah berbeda dengan epidemi pandemi persoalan seluruh warga warga negara itu kalau di Indonesia bahkan ini sudah menjadi persoalan dunia dan kalau ngomong dampak bencana itu ada namanya kerugian mas nah kerugian yang sifatnya itu harta benda itu masih bisa dihitung mas masih bisa dinilaikan nah seperti yang dikatakan mas jaki kalau ngomong kerugian manusia satu nyawa pun di dalam bencana itu tidak penilaikan jadi tidak ada nilainya mentok nilainya jadi satu nyawa pun itu bisa tidak bisa dibandingkan dengan kerugian yang sifatnya harta benda walaupun ada kerugian miliatan triliunan dan lain sebagainya jadi ini memang tertuang di dalam undang-undang kita di undang-undang penanggulangan bencana terus kemudian bagaimana seharusnya nah di dalam pilkada ini saya melihat faktor penyumbang kerentanan dalam tahapan seluruh tahapan pilkada ini adalah mobilitas jadi mobilitas ini mobilitas warga baik itu talon tim sukses penyelenggara maupun peserta pemilu maupun pemilih ini dipaksa untuk mobilitas nah pandemi covid-19 ini model penularan salah satunya adalah karena mobilitas jadi perpindahan antara satu daerah ke daerah yang lain baik di dalam provinsi yang sama kabupaten kota yang sama atau antar kecamatan bahkan sampai desa ini penyumbang kerentanan jadi salah satu kerentanan adalah mobilitas seluruh peserta dan penyelenggara pilkada ini nah bagaimana kemudian cara mengelola risiko yang paling bagus jadi kalau kerentanan itu tidak bisa diturunkan maka satu-satunya daerah adalah meningkatkan kapasitas nah di dalam peningkatan kapasitas itu harapannya adalah penyelenggara juga melakukan serangkaian rencana-rencana yang itu sifatnya untuk meningkatkan kapasitas ya di dalam pengawasan di dalam penyelenggaraan termasuk juga apa penyusunan regulasi regulasi itu harus kemudian sifatnya meningkatkan kapasitas nah contohnya apa saya melihatnya regulasi yang dibuat oleh KPU PKPU nomor berapa itu tahun 2020 nomor 12 atau 13 itu belum menjadi jawaban itu dari segi regulasi cenderung KPU itu melimpahkan persoalan-persoalan pandemi COVID karena pemilu ini ini kegugus tugas nah ini jawaban dari problem-problem kerentanan tadi saya pikir belum cukup untuk menjadi kapasitas itu dinaikkan tadi sudah diketahui bahwa Pak Rurid bisa dicontohkan berkenaan dengan regulasi yang belum mengarah pada peningkatan kapasitas yang seharusnya ada dalam PKPU itu contohnya apa Pak Rurid ya contohnya begini KPU belum membuat aturan tentang rencana darurat atau biasa disebut sebagai perencanaan kontijensi bayangkan kalau kemudian di salah satu desa saja saya mencontohkan salah satu desa itu ada seluruh KPPS yang barusan mengikuti BIMTEK yang diadakan di PPK atau kecamatan itu semuanya terkonfirmasi positif maka dalam pilkada itu menjelang pemilu itu harus dikarantina selama 14 hari itu apa kemudian tindakan antisipasinya siapa yang kemudian bertugas menggantikannya siapa kemudian yang menyelenggarakannya itu kalau dari segi penyelenggaraan terus kemudian kalau yang dari pengawas siapa kemudian yang akan mengawasinya jadi harus detail istilahnya itu yang kemudian dinamakan perencanaan darurat jadi basis dari perencanaan darurat itu adalah perkembangan dari kondisi-kondisi yang ada nah saya pikir teman-teman semua Mas Dagi terus kemudian Mas Aang dan lain sebagainya ini tidak usah tidak usah mengatap bahwa pemilu ini harus harus terselenggara lah di kita ada sejarahnya banyak sejarahnya bahwa kita sempat menyelenggarakan pemerintahan darurat tahun 1948 pada waktu itu Presiden iya hanya hanya karena kemudian Yogyakarta itu diserang oleh agresi Belanda itu pun sudah ada pemerintahan darurat dan pemerintah dipindah ke Sumatera dan kita juga sempat tertunda pemilu selama 10 tahun lebih itu gara-gara pemilu yang diselenggarakan 55 kemudian diselenggarakan lagi 77 itu gara-gara konflik nah ini situasi pandemi sekali lagi situasi pandemi dan tingkat persebarannya merata di seluruh Indonesia saya pikir ini juga sudah cukup alasan jadi jurisprudensinya ada ya sebenarnya ya di era bencana itu ya selain ada jurisprudensi tadi sebenarnya sangat logis itu jadi saya menambahkan yang menarik ini karena menjadi entry point untuk tawaran solusi itu peningkatan kapasitas penyelenggara jadi bayangkan begini kalau kita bikin skenario karena ini menyangkut policy pengambilan keputusan dengan mengambil satu pertimbangan risiko yang paling minimal paling kecil jadi bagaimana kemudian keputusan ditunda itu dengan risiko yang paling kecil saya kira sangat rasional contoh peningkatan kapasitas itu langsung teknis ini terkait dengan penyelenggara itu bisa digunakan waktunya dengan baik untuk mengoperasionalkan teknologi informasi berbasis cloud misalnya bagaimana kemudian ke depan TPS elektronik itu juga bisa diselenggarakan termasuk dengan tahapan-tahapan yang semuanya itu bisa secara elektronik jadi saya tadi sempat singgung di awal efuting nah problemnya adalah ketua KPU itu kan sempat waktu diberikan choice itu pilihan-pilihan itu Arief Budiman bilang kita belum siap untuk menyelenggarakan itu nah persoalan ketidaksiapan itu kan kita bisa persiapkan kemudian dengan menunda yang 9 Desember itu contoh misalnya anggap kita coba tunda lagi 6 bulan ke depan misalnya nah peningkatan kapasitas selama 6 bulan itu bagaimana lalu jawaban konkretnya penyelenggara itu memiliki skill kemampuan untuk meng-operate hal-hal yang bersifat support dukungan terkait dengan bagaimana election election footing itu diselenggarakan jadi kalau itu semua tahapan berbasis elektronik itu menjadi lebih kecil bukan saya kemudian mencas itu sebagai sesuatu yang lebih aman tapi resikonya itu menjadi lebih kecil bisa jauh ditekan ini menyangkut kalau tadi saya soal polosenya itu inkonsistensi antara pilkades disetop sementara pilkada dilanjutkan yang kedua ini menyangkut diskriminasi jadi pentingnya kesiapan teknis peningkatan kapasitas bagi penyelenggara lalu bagi state sendiri sekarang bagi pengambil keputusan ya ini menyangkut diskriminasi bagaimana kemudian aktivitas yang lainnya pada dikendalikan dibatasi dengan WFA kita saja sekarang WFA nah pilkada kok tidak ini diskriminasi polisi ini bisa kemudian saya kira bukan pembelajaran politik yang bijaksana ini perlu ditimbang lagi ulang nah poin yang ketiga adalah jika peningkatan kapasitas itu dilakukan BIMTEK BIMTEK KPU Bawaslu BIMTEK terkait dengan bagaimana mendorong E-Election E-Foothing itu itu lalu kemudian pihak pemerintah itu juga membuat tadi terobosan-terobosan kalau di Mas Riri tadi tidak apa-apa kita pernah menunda 10 tahun pemilu masa darurat nah ini kan beberapa bulan sama-sama unpredictable katanya ini kalau kita tunda lagi tidak bisa diprediksi juga maksudnya kita ambil keuntungan penundaan yang sama-sama unpredictable itu poinnya adalah untuk menyiapkan kemampuan keterampilan para penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu secara elektronik nah itu kan entry pointnya kan jelas ya konkret ya jadi tujuannya adalah untuk menekan tingkat resiko daripada yang sekarang dipaksakan 9 Desember itu ya sama-sama tidak diprediksi kita sangat-sangat berjudi ya tanda petik untuk kemudian berapa lagi harus jatuh kurban terkait dengan pandemi saya kira itu untuk penyakit memang secara pertimbangan ya dalam perspektif publik ya memang rekomendasi untuk ini ditunda memang memiliki banyak argumentasi yang kuat ya tapi secara faktual memang ini peluangnya kecil hari ini terlebih lagi tadi ada temuan dari Mas Hamid ya bahwa di publik sendiri mungkin yang merasa bahwa harus segera beranjak ke kehidupan normal dan sebagainya itu ketika disurvey gak tahu teman-teman yang survei itu apakah dalam rangka pilkada atau tidak itu menjawab bahwa ya siap datang ke TPS posisinya begitu dengan asumsi bahwa tadi itu ada suatu itu nah ini kan kita perlu menyimpan asumsi bahwa kayaknya ini tetap akan lanjut ketika berbagai macam argumentasi tadi disampaikan tentu saja bukan kapasitasnya teman-teman di bawah selu ya untuk melunda atau tidak ini kan urusan political will di tingkatan pusat ini kira-kira antisipasi apa yang perlu kita lakukan meskipun untuk menyuarakan ini bisa ditunda mungkin menjadi salah satu pilihan juga atau poin dalam beberapa diskusi ya gimana antisipasi yang paling mungkin kita lakukan ketika political will untuk menunda ini kayaknya tidak mungkin untuk diikhtiarkan gitu Pak Saki ya ada beberapa poin ya kalau misalnya belum bisa untuk menunda dengan mengganti pada teknologi yang berbasis elektronik jadi e-fooding jika itu belum bisa diambil sebagai opsi alternatif yang solutif hari ini oleh pemerintah bisa pakai skenario kedua plan keduanya adalah kita lihat lepas dari tadi ada anasir kecurigaan ini datanya stagnan ada manipulasi apa tidak secara administratif di gugus tugas itu misalnya tadi Mas Rurid kan singgung itu tapi emat saya Mas Ahang tadi juga bilang per D hari ini saya juga ikuti perkembangannya Jawa Timur sudah terbebas dari merah zona merah tapi poinnya adalah itu bisa menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan klaster nah kalau klaster itu kemudian ada daerah yang ternyata masuk klaster zona merah maka emat saya jangan dipaksakan itu bagian-bagian yang ditunda saja jadi kalau tidak semuanya bisa ditunda itu dipilih bagian-bagian mana yang paling rawan yang masuk zona merah itu mungkin ditunda tapi yang oranye yang barangkali lebih aman itu yang hijau misalnya itu silakan saja untuk kemudian bisa menyelenggarakan itu nah itu berbasis klaster jadi kalau tidak berbasis teknologi plan A karena belum siap untuk menyelenggarakan EPUT maka bisa berbasis klaster pada zona-zona yang merah saya kira bisa direkomendasikan untuk dipertimbangkan ulang untuk ditunda yang supremasi di atas politik tadi keselamatan kemanusiaan pertimbangan keselamatan jiwa hal layak publik dan sebagainya nah yang ketiga ya saya kira pemilu ini kan secara suktantik tadi ini juga mandat dari undang-undang bagaimana kemudian pemilu itu bisa diselenggarakan secara berintegritas jangan lupa jadi kalau kemudian ini tanggal 9 tetap saja kita selenggarakan tapi campang-camping di sana-sini tidak berintegritas tanda petik misalnya banyak case di lapangan itu yang menjadi beban sejarah baik bagi calon maupun bagi publik kedepannya jadi jangan lalu kemudian kita bertahan pada satu situasi yang pandemi begini dengan berjudi tanda petik untuk membiarkan kemungkinan munculnya masalah-masalah baru di kemudian hari jadi poin dasarnya adalah pada situasi normal saja pemilu kita masih seperti itu apalagi ini pada pada masa pandemi jadi terkait dengan poin yang ketiga itu saya kira kalau misalnya kalau pun misalnya probabilitas menunda tanggal 9 Desember itu menjadi kecil dan bisa diselenggarakan saya saya juga berharap semuanya sehat selamat dan pemilunya juga bisa dilaksanakan tahapan penghut hitung itu pemungkutan suara dan penghitungan suara itu tetapi kemudian partisipasi publik khususnya partisipasi pemilih kalau masalah tadi singgung bisa-bisa dibawa 50% boleh kemudian KPU dengan situasi normal punya target tingkat partisipasi pemilih di atas 70% tapi dengan banyaknya opini saran masukan konstruktif peringatan atau dengan istilah yang lain PBNO PP Muhammadiyah MUI ini kan memberikan satu itu solusi itu bukan kemudian menghadirkan problem baru solusi untuk kemudian kita menghindari tingkat kerawanan secara masif kalau itu kemudian tidak terartikulasi dan tanggal 9 Desember tetap diselenggarakan penghut hitung itu nah ini poin saya adalah itu nanti kita lihat kita cek nanti jadi catatan sejarah tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 jangan-jangan jangan-jangan kemudian itu bagian dari apa yang disebut unlucky policy kebijakan yang tidak beruntung jadi momentumnya bisa diselenggarakan tetap 9 Desember tapi dengan catatan dengan satu rentetan peristiwa yang saya kira compang capi jadi unlucky policy itu seperti itu jadi kebijakannya menjadi tidak beruntung dan itu menjadi beban sejarah bagi pelaksanaan pemilu-pemilu berikut jadi kembali lagi hal-hal yang bersifat subtantif pertanyaan dasar dari saya untuk pesan sore ini adalah apa urgensinya tanggal 9 Desember itu tetap diselenggarakan apa urgensinya nah begitu ya saya memberikan pertimbangan sebaliknya urgensinya kalau ditunda bukan urgensi kalau tetap tanggal 9 Desember urgensinya kalau ditunda itu tadi tiga poin tadi sambil kemudian ruang penundaan itu untuk mempersiapkan penyelenggara menguasai teknik secara teknis mengoperasionalkan pemilu elektronik kemudian pemerintah juga mengeliminir kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan yang inkonsistensi dan yang ketiga untuk memperbaiki partisipasi pemilih jangan lupa itu poin demokrasi substansial itu bagaimana kita mau biarkan kita mau lepas bahwa kemudian tidak ada persentase mau yang TTP sedikit atau tidak tadi Amit misalnya ambil data survei ya pada hari kalau tetap 9 Desember tetap akan mencobl seberapa orang artinya diregulasi kita memang tidak berapapun itu tetap didok meskipun nanti calon-calon itu menang dengan misalnya ekstrim hanya mendapat seribu suara misalnya tetap terpilih kalau itu suaranya terbanyak tapi apakah itu yang kemudian sekali lagi tingkat partisipasi kaitannya dengan legitimasi jadi apalah artinya kemudian khusus bagi para petahana ini saya ada catatan ini itu sekaligus kalau tetap tanggal 9 Desember itu banyak menguntungkan petahana saya secara overall saja tidak spesifik bermaksud untuk yang mana tapi itu sangat menguntungkan para petahana kenapa karena kondisi pandemi kemudian meskipun sekarang cuti politik anggaran itu kan bisa menjadi energi untuk melakukan model-model kampanye dalam bentuk yang lain kembali lagi masalah integritas jadi janganlah janganlah kemudian demi kuantitas kita mengorbankan kualitas demokrasi saya kira itu Mas Rian terima kasih Mas Yaki ada beberapa saya rasa sebelum Pak Rurit kayaknya Pak Ang ini mendesak sekali ada agenda sedang di lapangan Pak Ang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang ini barangkali juga bisa direspon berkenaan dengan bagaimana netranjah ASN di tengah keterbatasan pengawasan dengan era pandemi ini terus kemudian beberapa pertanyaan berkenaan dengan kolaborasi dengan partifikasi masyarakat untuk mengawasi ini dan barangkali juga sudah dikembangkan itu juga tentang masalah manajemen resiko yang perlu juga menjadi alasan untuk publik diyakinkan demikian juga bagaimana partisipasi politik juga diyakinkan ini kan butuh seperangkat instrumen manajemen resiko kira-kira bagaimana kita menyikapi ini dalam rangka asumsi bahwa meskipun aspirasi dari audiens hari ini banyak yang mengusulkan notut ditunda dengan argumentasi yang lebih kuat sebenarnya ditunda tapi kan sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan perintahkan ini bukan porsinya Pak Aang dan bawah seluruh teman-teman penyelenggara tapi setidaknya ada beberapa catatan tadi yang perlu untuk mendapatkan penjelasan dari publik bagaimana bisa berpartisipasi dalam kerja-kerja memaksimalkan kualitas demokrasi di era pandemi ini demikian juga tentang manajemen resiko disamping juga silakan Pak Aang baik Mas Rian terkaitan dengan netralitas ya pada penyelenggaraan kali ini 2020 dari awal hasil identifikasi kerawanan kami bila pelaksanaan pilkada diselenggarakan di tahun 2020 utamanya memang itu adalah terkait dengan netralitas aparatur sipil negara di Jawa Timur ada sekitar 72 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap beberapa aktivitas ASN mulai dari prapencalonan sampai dengan masuk pada tahapan kampanye sekarang ini misal kemarin di awal-awal itu kan ada beberapa sekretaris daerah yang melakukan pendekatan partai politik didasarkan pada ketentuan Undang-Undang 5 tahun 2004 terkait dengan Aparatur Sipil Negara itu tidak diperbolehkan disusul dengan Surat Kementerian PAN-RB dan Bawaslu dalam hal ini di tingkat pusat sudah berkolaborasi bersepakat dengan Kementerian PAN-RB Komisi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara di tingkat pusat itu mengatur terkait dengan metode pengawasan maupun tindak lanjut dari hasil pengawasan Bawaslu terhadap aktivitas ASN yang dapat dikatakan sebagai ASN yang tidak netral total se-Indonesia ada serta 170 berapa gitu di Jawa Timur sudah beberapa kami sampaikan ada beberapa pegawai di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota dari awal kenapa kemudian kita petakan ASN yang paling rawan satu di 19 kabupaten kota ini kesemuanya diikuti oleh pasangan calon petahana sebelum Cak Nur di kabupaten Sidoarjo wafat artinya hanya Sidoarjo yang tidak diikuti oleh calon dari unsur petahana sisanya itu berpeluang diikuti oleh petahana misal Ponorogo kemudian ada di kabupaten Lamongan selanjutnya ada di wilayah kabupaten dan lain sebagainya itu hampir rata sejember dan lain sebagainya itu juga berpeluang untuk adanya ASN yang tidak netral hasil data analisis dari Komisi Aparatur Sipil Negara kenapa kemudian ASN ini dalam konteks pilkada maupun pemilu melakukan pelanggaran netralitas identifikasinya pertama adalah untuk menaikkan posisinya itu sekitar 43% itu dihimpun dari data yang sudah diproses oleh Komisi ASN data hasil penanganan Komisi Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa 43% ASN melakukan tindakan tidak netral itu karena untuk memperbaiki posisinya atau karena mempertahankan posisinya saat ini kemudian pelanggaran yang paling sering dilakukan ASN tidak netral itu melalui media sosial karena dalam ketentuannya ngelag saja pun sudah tidak diperkenankan saat ini pun juga sangat rawan terkait dengan netralitas aparatur Sipil Negara atau penyalahgunaan kewenangan bagi pejabat yang misal pasangannya melakukan pencalonan sekarang ini misal di wilayah Kabupaten Jember atau kemudian di Kabupaten Lamongan itu ada indikasi-indikasi penyalahgunaan kewenangan atau yang kemudian melibatkan pihak-pihak yang diharuskan netral tapi melakukan aktivitas-aktivitas praktek kampanye politik ini tentang manajemen resiko gimana apa tentang manajemen resiko bagaimana tadi yang disampaikan teman-teman ketika opsi bahwa ini ditunda peluangnya kecil meskipun pasti akan tetap disuarakan oleh beberapa elemen ini kira-kira manajemen resiko yang tadi itu bagaimana apakah kolaborasi atau kesiapan kapasitas teman-teman di penyalahgara yang kira-kira perlu disiapkan apa kira-kira untuk strateginya nanti ini logika umumnya kalau menurut sebagian orang kita hanya pelaksana artinya kalau di luar rumah itu hujan jelas terus kemudian kita dipaksa untuk harus keluar rumah dalam keadaan hujan kita harus melakukan inovasi agar hujan itu tidak membasahi seluruh tubuh kita atau seluruh bagian badan kita misal dengan keluar menggunakan kendaraan roda empat itu kan juga bagian dari cara untuk kita menghindari terpahan hujan agar tidak basah atau mengendangkan payung pakai jasudan lain sebagainya dalam hal ini kesiapan kami misal dengan melakukan pertama penapisan kalau kemudian orang yang terbiasa mengantisipasi wabah tubuh lembaga internal bawah seluruh sendiri artinya jajaran kami selalu kemudian secara periodik dilakukan tes terhadap apakah yang bersangkutan ini terkontaminasi virus covid atau tidak itu dengan cara minimal yang paling sederhana adalah rapid itu kemudian dalam proses pengawasannya agar lebih efektif untuk tahapan kampanye pilkada 2020 kami juga membentuk yang namanya gugus tugas gugus tugas kalau dulu hanya dengan lembaga komisi penyiaran kemudian Dewan PES tapi untuk kali ini adalah gugus tugas pengawasan tahapan kampanye khususnya pada aspek ketaatan protokol kesehatan oleh karena di 19 kabupaten kota sekarang ini berkoraborasi dengan pemerintah daerah segala hal ini sekretaris daerah selanjutnya ada kepolisian kapolres untuk sama-sama menjadi gugus tugas dalam melakukan langkah-langkah pengawasan sekaligus melakukan pencegahan dalam protokol kesehatan harapannya harapannya dari proses gugus tugas ini ada komunikasi yang efektif agar secara cepat dan tanggap bila mana ada kerumunan yang melebih batas yang telah ditentukan kerumunan yang tidak memperhatikan protokol kesehatan tidak berjarah tidak mengenakan masker tidak disediakan fasilitas cuci tangan beserta sabun dan lain sebagainya itu bisa kemudian langsung diambil langkah-langkah persuasif yaitu dengan dihentikan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan plaster baru sejauh ini itu yang bisa diupayakan jajaran pengawas sebagai pelaksana kebijakan di tingkat pusat mau tidak mau kita sebagai penyelenggara juga harus melaksanakan dengan situasi yang sedemikian rupa dengan pelaksanaan metode kampanye yang semakin kreatif dilakukan oleh masing-masing tim kampanye maupun pasangan calon ada yang membawa mobil menghindari kerumunan itu ada kreatifitas pasangan calon misal menggunakan mobil keliling atau door-to-door dan lain sebagainya tapi kan ini juga pasti yang namanya pasangan calon tokoh akan diikuti oleh beberapa masa tapi sejauh ini kami terakhir Pak berkenaan dengan kita butuh juga ingin menyampaikan pengawasan ya masyarakat anda kata mengetahui ada kerumunan yang barangkali tidak tercover oleh teman-teman jajaran pengawas ataupun penegak hukum ini kira-kira kemana apakah ada ruang ketika kita juga ikut memberikan informasi berkenaan dengan baik dilanggarnya tentang protokol kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran lain karena ini barangkali juga ditanyakan oleh teman-teman peserta teman publik kita juga perlu memastikan keamanan bagi kita semuanya kami di jajaran bawah selu memiliki aplikasi yang namanya Goa Selu bisa kemudian diunduh di handphone masing-masing ke kawan-kawan sekalian memberikan informasi terhadap jajaran pengawas terkait dengan adanya sedugaan pelanggaran di sekitar lingkungan kawan-kawan atau masyarakat atau kalau kemudian perlu cepat bisa kemudian melalui mas Rian memberikan nomor handphone saya atau nomor handphone jajaran bawah selu kabupaten kota di 19 kabupaten kota agar ada respon yang lebih cepat boleh ya di-share ya ya silahkan mas Rian berbekan kok HP ku ya terima kasih Pak Ang ini terakhir Pak Ruri sedikit saja apa yang mau disampaikan berkenaan dengan tadi tetap suara untuk kita menunda barangkali juga masih masih mungkin untuk diiktiarkan tapi barangkali ada catatan akhir bagi Pak Ruri terhadap diskusi kita ini ya seperti yang saya bilang tadi mobilitas warga ini menjadi salah satu faktor penyumbang kerentanan dalam pandemi COVID ini apalagi dalam pilkada ini semua dituntut untuk mobilitas baik itu calon tim sukses pengurus yang di tingkatnya mulai pengurus yang ada pusat sampai provinsi sampai kabupaten sampai ranting desa kecamatan itu dituntut untuk mobilitas penyelenggara juga demikian mobilitas mereka tinggi apa masyarakat pun juga mobilitasnya tinggi itu hanya salah satu penyumbang kerentanan belum tingkat imunitas ya poinnya yang mau disampaikan apa ya mas pemilu legislatif 2019 itu saja banyak penyelenggara yang meninggal karena faktor kelelahan saya yakin itu imunitasnya menurun dan ini menjadi salah satu faktor kerentanan nah itu juga harus menjadi bahan pertimbangan penyelenggara pemilu untuk lebih membuat sistem dan membuat regulasi itu yang lebih detail kalau tadi ada pengawasan pengawasan saya pikir cukup detail lah mulai dari suaminya istrinya yang ketika itu jadi ASN dan lain sebagainya itu diawasi secara detail nah maka harapan saya juga demikian pandemi covid ini harus dibuat sistem regulasi yang cukup detail dan kemudian ada sebuah pelaksana yang sangat bagus jadi tidak hanya sekedar cukup gugus tugas gugus tugas sampai dengan hari ini belum mampu menjawab dan belum mampu menekan angka terkonfirmasi positif ini menjadi menurun ya kalau landai-landai saja mungkin iya dan kalau ngomong klaster ini nanti harapan saya tidak hanya pelanggaran pemilu biasa yang kemudian harus apa dijadikan pertimbangan untuk menunda jadi kalau memang di situ daerahnya misalnya hijau kuning atau bahkan oran belum merah tapi tingkat pelanggaran tentang protokol kesehatan ini tinggi saya pikir pengawas pemilu itu juga bisa memberikan pertimbangan bahwa pilkada tidak tertentu itu harus ditunda karena kalau tidak ditunda ini jelas akan mengakibatkan efek yang lebih berbahaya dan satu terakhir mas ini yang dinamakan orang suspek orang suspek ini orang sehat atau yang dulu disebut dengan OTG orang sehat tidak sakit dan ini mampu sebagai pembawa virus paling efektif kemana-mana ini yang tidak diketahui jadi di dalam pandemi ini orang yang paling berbahaya atau pembunuh berdarah dingin yang sampai dengan saat ini kita kenal itu adalah OTG atau orang yang bisa disebut suspek dan ini siapa yang bisa mengetahui ini semuanya kita tidak tahu dan itu bisa berkeliaran kemana-mana bisa jadi calon itu juga pembawa bisa jadi tim sukses pembawa bahkan penyelenggara pun bisa kalau tadi ada penyelenggara ketua KPU yang kemudian kena bupati yang kena itu yang terkenal-terkenal saja belum masyarakatnya ini yang didata berapa masyarakat penyumbang terkonfirmasi positif karena mengikuti tahapan Pilgada itu terima kasih terima kasih mas tadi itu yang jadi salah satu poin terakhir yang sespek kalau itu susah diidentifikasi kalau yang sespek itu sudah pasti sespek gampang diidentifikasi tinggal dibuka perutnya apakah kotak-kotak itu kan berarti dia OTG nah itu tadi beberapa catatan mohon maaf sebenarnya ini diskusinya juga masih banyak yang pengen bergabung dan bertanya tapi karena keterpasan waktu beberapa proses berkaitan dengan substansi kita sore ini barangkali bisa dilanjut melalui japri telepon dan sebagainya yang memang ini masih menjadi kekhawatiran dan catatan di depan tapi yang jelas diskusi ini kita harapkan bisa tersampaikan beberapa poinnya dan saya mewakili teman-teman Averus dan teman-teman peserta Yod Politician Talk menyebutkan terima kasih pada narasumber ini Pak Aang sedang dinas di Madura tapi saya repoti dadaan tadi malam ya tapi Pak Aang tidak sendirian dua narasumber yang lainnya juga dada tadi malam juga ya jelas ini satu harapan kita agar beberapa hal yang bisa kita produksi secara konstruktif berkenaan dengan poin-poin diskusi meskipun di tengah pandemi ini tetap bisa kita lakukan ya apalagi di tengah pandemi ini ada beberapa hal yang memang perlu mendapatkan penyikapan-penyikapan secara serius secara khusus tentang pilkada diseretak di 9 Desember ini terima kasih kepada teman-teman narasumber salam hormat buat panjangan semuanya juga teman-teman peserta saya akhiri diskusi kita dan mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan keterbatasan kesalahan ucap dan sebagainya sampai bertemu di lain kesempatan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin left Pak Senior Rian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh